Oke, pelajaran yang aku dapat, aku pernah di posisi jadi orang yang memaksakan karena aku berpikir aku ada di atas, aku melihat ke bawah gitu ternyata jadi orang yang pas ada di bawah itu gak nyaman kalau digituin gitu loh jadi aku melihat perubahan itu kan proses kadang kamu di satu sisi berhasil, di sisi lain kamu masih dalam proses kita yang sedang dalam proses itu butuh dimengerti, didampingi, didengarkan bukan untuk di judge loh, tahu banyak hal bukan berarti tahu segalanya karena yang aku tahu cara belajar tiap orang itu berbeda-beda ada orang yang belajar naik gunung itu sambil mau menikmati pemandangan yang lain gitu itu tipe orang yang ya sambil jalan sambil dinikmati gitu kan tapi ada orang yang fokus banget pokoknya aku mau lihat pemandangan pagi di puncak gunung jadi apapun yang dia lewati walaupun seindah apapun ya pokoknya jalan-jalan aja gitu mungkin hasil jadinya atau waktu selesainya beda-beda ya kalau yang tadi naik gunung langsung ingin ke puncak gunung itu kan langsung gitu kan cepat gitu dapat hasilnya tapi mungkin yang prosesnya menikmati lebih lama tapi kalau dilihat-lihat kan sama-sama belajar itu sih intinya kita sama-sama belajar terus siapa yang salah siapa yang benar? gak ada karena tiap orang tipenya beda-beda itu yang kita harus tahu dan kita harus mengerti sih so semangat buat kalian semua yang sedang menjalani proses untuk apa yang kalian harapkan atau yang kalian impikan tetap jaga jarak, jaga kesehatan dan tetap berdoa biar pandemi ini cepat selesai sekian dari aku jangan lupa like and subscribe ya thank you selamat menikmati